Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Kita harapkan semua baik-baik saja, tidak terasa satu bulan kita tidak ketemu, bahkan dua bulan sudah kita melewati tahun 2021, oh iya ada lagi Oma Opa, bahkan sudah setahun ya kita tidak ketemu secara fisik, baik di gereja atau di mana-mana, awalnya memang kita merasa sulit, apa bisa saya melewati tanpa ketemu teman, tanpa ketemu saudara, tapi ternyata kita bisa loh, sudah setahun kita tidak ketemu, karena apa? karena kita yakin dan percaya, Tuhan ada bersama kita, oke Oma Opa, sekarang kita mau melaih ibadah kita, kita mau bersekutu bersama-sama, walau masih melalui media sosial, tapi tidak mengerangi iman percaya kita kepada Tuhan, Baiklah Oma Opa, sebelum kita melanjutkan persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian dari PKJ 14 Terima kasih setia Tuhan selamanya 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 Terima kasih setia Tuhan Terima kasih Tuhan selamanya Terima kasih setia Tuhan Terima kasih setia Tuhan selamanya 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 Iya Pak Saya mau merantau mencari pengalaman Masa sih? Bapak gak dengar Ya pasti dengar nak Baik-baik Jika itu menjadi keinginanmu Bapak akan bagi semua harta Khususnya yang menjadi bagianmu nak Kamu pakai itu harta kamu Silahkan Si Bungsu menerima bagiannya dengan suka cita Tetapi beberapa hari kemudian Si Bungsu menjual seluruh bagiannya Lalu pergi ke tempat yang jauh Sekarang saya sudah bebas Benar-benar saya bebas Saya bisa berfoya-foya Saya berfoya-foya dengan harta Yang sudah saya peroleh Yang sudah diberikan oleh orang tua saya Oleh bapak saya Hei, Betty Mana Betty Betty Apa sih Bungsu? Kok kamu teriak-teriak begitu? Berisik tau Ini kan sudah malam Sini Kita senang-senang Kamu mau apa? Nanti aku belikan Nanti aku belikan Emangnya Kamu habis dapet lotre ya? Lebih dari lotre Saya dapet warisan dari orang tua saya Dan bang saya Dan saya juga Saya mau poyak-poyak Oh Kamu Mau beliin aku gitu? Jangan malu-malu Betty Jangan malu-malu Dengan aku Aku belikan apa yang kamu mau Coba ya Aku pikir-pikir dulu Enaknya Apa ya? Kalau Kita pergi ke Eropa Bagaimana Terus Kita belanja dari sana Terus kita bisa Bisa beli tas Pasti jaman Pandemi Jangan pergi-pergi Udah beli mobil aja Oh mobil Mobil boleh deh Terus kalian ya Sama itu tuh Bungsu Itu tuh Namanya apa tuh? Bunga 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 Bungalo Ah Bungsu Suka becanda nih Bung Karno Bungsu Itu loh Bunga deposit Oh Itu bisa 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 Terima kasih Aku baik sekali Setelah dihabiskan semua harta Timbullah bencana wabah penyakit Dan bencana kelaparan Di dalam negeri itu Dan ia pun Mulai melarat Lalu ia pergi Mencari pekerjaan Dan mendapat Pekerjaan Menjaga ternak Dengan tetap Berusaha Untuk menjaga Selalu Kesehatan Aduh Aduh Sekarang Saya sudah Nggak punya Apa-apa Perut Terasa Perih Kapar Sekali Sudah berhari-hari Saya tidak bisa Makan Mau Beli makan Sudah Nggak punya Uang Untuk beli Makanan Ini memang Salahku Semuanya Salahku Aku Sudah bersalah Kepada Semua Aku mau pulang Aku mau Mohon ampun Atas kesalahan Dan dosa-dosa Yang telah Kuperbuat Ya Kalau di rumah Bapak Saya pasti Tidak akan Kelaparan Seperti ini Ya Aku akan Pergi Kembali Kepada Bapakku Aku akan Berkata Kepadanya Bapak Aku telah Berdosa Kepada Surga Dan Bapak Aku memang Sudah Tidak layak Lagi Disebut Anak Oleh Bapak Ya Jadikanlah Aku Sebagai Salah Seorang Upahan Bapak Nggak Bapak Yang penting Saya bisa Makan Ya Nak Nak Kenapa Kenapa Kamu memutuskan Untuk pergi Meninggalkan Bapak Dan kakakmu Serta sebuahmu Mana Lagi kondisi Seperti ini Ada Wabah Bagaimana Ya Kondisinya Sekarang Kabarmu Apakah Kamu bisa Makan Bisa Hidup Bayang Aku Tidak Ada Kabar Sampai Sampai Kapan Kamu Kembali Kapan Kamu Kembali Nak Anak Anak Anakku Anakku Telah Kembali Anakku Telah Kembali Kau Itu Anakku Iya Pak Aku Telah Berdosa Terhadap Surga Juga Aku Telah Bersalah Terhadap Bapak Aku Tidak Layak Lagi Disebut Anak Bapak Nak Nak Jangan Bilang Begitu Kamu Telah Mati Hilang Kembali Lagi Ke Bapak Bapak Bersuka Kita Karena Engkau Yang Hilang Telah Kembali Dan Hidup Kembali Mari 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 kita Bersuka Cita Kau Kenakan Bajumu Yang Baik Yang Terbaik Dan Kita Akan Memasak Masakan Yang Enak Ayo Ayo Ya Ya Pak Ya Pak Saya Ganti Baju Pak Baju Yang Bagus Yang Kemarin Saya Bapak Ada Apa Ini Apa Apa Pak Yang Tinggal Terima Tenang 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 Anakku Tenang Anakku Kamu Belum Tahu Bahwa Adekmu Yang Hilang Dan kita Mendapat Kabar Suka Cita Telah Kembali Itu Dia Ini Saya Adek Muka Ya Bapak Telah Bertahun Tahun Aku Tinggal Bersama Bapak Dan Belum Pernah Sekalipun Aku Melanggar Perintah Bapak Benar Benar Tetapi Kepadaku Bapak Belum Pernah Memberikan Perlaku Sisi Mewa Ini Ini Pak Dia Yang Baru Saja Menghabiskan Harta Bapak Hanya Untuk Bersenang Senang Bapak Membuat Restasi Tak Adil Pak Anakku Anakku Engkau Selalu Bersama-sama Dengan Bapak Sudah Kamu Kamu Tahu Nak Kepunyaan Bapak Juga Kepunyaan Mu Cuma Kamu Harus Tahu Adikmu Yang Hilang Itu Sudah Kembali Bersama Kita Iya Itu Merupakan Kabar Yang Baik Apalagi Situasi Ini Yang Ada Wabah Ini Nak Bahaya Ya sudah Terserah Bapak Kamu gak terima Tetap Bukalah Hatimu Terimalah Dan Maafkanlah Sama Seperti Bapak Di sorga Yang mau Mengampuni Dosa Dosa Kita Walaupun Dosa kita Merah Seperti Kesumba Namun Dia Menjadi Putih Seperti Bulu Domba Oma Opa Bapak Ibu Semua Sebentar lagi Kita akan Mendengarkan Renungan Firman Tuhan Yang Dibawakan Oleh Ibu Bebe Tapi Sebelumnya Mari Kita Menyanyi Bersama Sama Tak Terbatas Kuasamu Tuhan Tak Terbatas Kuasamu Tuhan Semua Dapat Kau Lakukan Apa Yang Kelihatan Mustahil Bagimu Itu Sangat Mungkin Bagimu Terbatas Saat Ku Tak Berdaya Kuasamu Yang Sempurna Ketika Ku Percaya Mujizat Itu Nyata Bukan Karena Kekuatan Namun Terbatas Kuasamu Terbatas Tuhan Semua 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 Dapat Kau Lakukan Apa Yang Kelihatan Musahil Bagimu Itu Sangat Mungkin Bagimu Terbatas Ketika Berdaya Kuasamu Yang Sempurna Ketika Ku Percaya Mujizat Itu Nyata Bukan Karena Kekuatan Terbatas Namun Rauh Mujizat Ketika Ku Berdoa Mujizat Itu Nyata Di Saat Ku Tak Berdaya Kuasamu Yang Sempurna Ketika Ku Menjaya Mujizat Itu Nyata Bukan Tanda Kekuatan Namun Rauh Yang Tuhan Ketika Ku Berdoa Mujizat Itu Nyata Ketika Ku Percaya Ketika Ku Berdoa Ketika Ku Percaya Mujizat Lindung Jata Tuhan Shalom Komokopah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Kita bersama-sama akan merenungkan firma Tuhan namun sebelumnya kita satu di dalam doa Alah Bapak kami yang sungguh Maha Kasih Terima kasih ya Tuhan untuk kami boleh memulai ibadah kami dengan menaikkan pujian kami bagi Engkau ya Tuhan Biarlah kami juga mau mempersiapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan untuk boleh bersama-sama Engkau betul hati kami iman kami agar kami boleh semakin mengenal Engkau semakin mengasihi Engkau ya Tuhan Agar kami juga boleh semakin kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan kami Berkati anak-anakmu ya Bapak biarlah roh kudus yang boleh memampukan kami untuk mengerti firmanmu Dan berkatilah juga hambamu ya Tuhan biarlah segala perkataan yang keluar sungguh-sungguh berasal dari Engkau saja ya Bapak Terima kasih ya Tuhan ibadah komisi Jumat Senior ini kami serahkan hanya di dalam nama Engkau saja Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin Pembacaan Alkitab terambil dari kitab ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 25 Ratapan 3 ayat 22 sampai 25 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya Bagi jiwa yang mencari dia Demikianlah firman Tuhan berbahagialah setiap kita yang mendengarnya dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita Opa-Opa dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus Hari ini kita mau bersama-sama membahas sebuah tema yaitu kasih yang tak berbatas Borderless Nah ketika kita berbicara tentang kasih yang terbatas Drama yang baru saja sama-sama kita saksikan sangat mewakili karakter dari Tuhan kita Di mana dia memiliki kasih yang tidak berbatas Tidak terhingga Sebuah drama yang menggambarkan dengan begitu luar biasa Sebuah keluarga kecil yang memiliki dua anak Yang disebut si Sulung dan si Bungsu Gampang ya Bisa juga kalau di orang Batak nyebutnya si abang sama si adik Si kakak sama si adik Gampang ya Dua anak ini walaupun mereka dibesarkan oleh bapak yang sama Memiliki karakter yang sangat berbeda Tidak mirip salah sama lain Menarik ya Seringkali mungkin kita sebagai orang tua berpikir Kenapa sih ya Saya sudah memperlakukan anak-anak saya dengan sama Tapi kok hasil yang beda-beda Yang ini nurut banget Kok yang ini suka banget ngelawan Yang ini sering sekali perhatian Kok yang ini cuek banget Yang ini suka bertanya kepada saya Kalau lagi bingung Yang ini gak peduli Pokoknya dia bisa bikin keputusan sendiri Tanpa harus bertanya-tanya kepada kita Nah inilah yang terjadi di dalam keluarga ini Ketika si Bungsu dan si Sulung begitu berbeda Nah yang menarik adalah ketika sebuah kejadian yang membuat seluruh keluarga ini menjadi gocang Ketika si Bungsu memutuskan untuk meminta warisan Di masyarakat Yahudi pada masa itu Mungkin sama juga dengan masyarakat sekarang Ketika orang tua belum meninggal Maka tidak patut si anak meminta warisan Tapi karena si Bapak berpikir Anak ini harus menimba Pengalaman di tempat lain Dia mungkin akan bertambah dewasa Dia mungkin akan bertambah kemampuannya Bila saja dia memiliki modal untuk mencari Pengalaman di luar sana Si Bapak memiliki Apa ya Angan-angan gitu ya Wah Kalau anakku ini nanti pergi keluar Dia mencari pengalaman Dia akan kembali menjadi Anak yang bertanggung jawab Saya membayangkan kalau ada orang tua yang Menyekolakan anaknya jauh gitu ya Mungkin di luar negeri Mungkin di luar pulau Mungkin di tempat-tempat yang Kita tidak bisa temui setiap hari Pasti punya harapan dong ya Ini anak kalau sudah saya utus keluar Pergi ke tempat yang jauh Pasti berharap Nanti anak ini akan kembali menjadi Anak yang lebih bertanggung jawab Lebih mandiri Lebih dewasa Lebih bisa diandalkan Ya enggak Itu harapan Sebagai orang tua Wajar ya Namun apa yang terjadi Ketika si Bumsu Punya uang warisan yang begitu besar Tapi mau dia apain sama dia Uang yang banyak ini Ternyata uang yang banyak ini Dia pakai kan Dia gunakan untuk hal-hal ya Sifatnya Have fun gitu ya Senang-senang gitu ya Foya-foya Mungkin dia pergi Kalau zaman sekarang Mungkin dia pergi ke diskotik Mungkin dia pergi ke clubbing Mungkin dia pergi untuk bersenang-senang Bersama teman-temannya Tanpa memikirkan Ini uang ini sebenarnya bisa digunakan Untuk apa sih Nah si anak ini enggak kepikiran Pokoknya saya punya uang banyak Saya pakai untuk senang-senang Saya pakai untuk menikmati masa muda Karena ada pepatah Hidup ini hanya sekali Makanya kita harus bersuka cita Nah ketika si Bumsu yang bisa digambarkan lah ya Kalau uang kalau dipakai Dipakai terus Tapi enggak ada pemasukan Lapa-lapa akan habis Dan kalau kita punya teman Yang kita sering Istilahnya traktir gitu ya Sering kita belikan ini Belikan itu Belum tentu dia adalah teman yang sejati Karena kita hanya bertemu dia Di kali kita senang Belum tentu kalau kita lagi sedih Dia akan menjadi teman kita juga Nah itu yang terjadi Ketika dia punya teman Yang dia bisa sama-sama Bersenang-senang gitu ya Tapi ketika dia susah Teman-temannya hilang Teman-temannya enggak ada Mungkin kita pernah mengalami seperti itu Ketika kita sudah enggak punya apa-apa Kenapa enggak ada orang yang menghampiri saya Kenapa enggak ada orang yang bertanya-tanya Bagaimana kabarmu Apa yang kamu butuhkan Saya bisa bantu apa Ketika itu enggak ada Apa yang kita lakukan Apa kita akan marah-marah kepada teman kita Eh kok kamu sebagai teman enggak perhatian kepada saya Enggak bisa kan Karena pada dasarnya mereka bukan temannya sejati Jadi mau diapain juga Mereka enggak akan punya perhatian kepada kita Namun disini yang sangat-sangat membuat si Bungsu ini akhirnya berbalik Ketika dia mengingat Oh iya Saya tuh sebenarnya punya orang yang sayang sama saya Sungguh-sungguh Satu orang Dia teringat bapaknya Bapaknya ini ternyata yang dia ingat adalah Seorang yang bukan hanya mengasihi dia Tapi dia mengasihi pegawai-pegawainya Pegawai-pegawainya dibilang bukan cuma cukup dikasih makan Tapi berkelimpahan makannya Jadi bisa dibayangkan mungkin si Bapak ini Memberi gaji ke pegawainya lebih tinggi di atas UMR Senang ya punya majikan kayak gini ya Jadi penghasilan kita enggak pas-pasan Masih ada sisanya buat bersenang-senang sedikit gitu ya Dan ini diberikan oleh majikannya yang adalah Bapak dari si Bungsu Ketika si Bungsu teringat Wah bapakku ini baik banget Tapi aku ini bagaimana Dia masih enggak yang mau menerima aku Oke aku akan kembali ke Bapak Aku akan mencari pertolongan kepada Bapak Siapa tahu dia mau menerima aku menjadi pegawainya Karena aku enggak bisa makan disini Si Bungsu enggak bisa makan ampas babi Karena bahkan ampas saja dia tidak diberikan Berarti betapa hinanya dia Betapa rendahnya posisi si Bungsu Jadi ketika dia teringat Pegawai-pegawai Bapaknya yang bisa makan dengan kenyang gitu ya Ibaratnya kalau lagi masa pandemi Aduh kayaknya enak banget Kalau bisa pergi makan ke tempat makan yang dulu biasa Aku makan yang enak-enak gitu ya Yang sebelum pandemi kita bisa bebas pergi ke sana Si Bungsu itu membayangkan makanan enak Dia teringat Waduh pulang ah kepada Bapak Aku akan minta ampun Supaya Bapak jadikan aku pegawainya Karena aku enggak pantas disebut sebagai anak lagi Itu di pikiran si Bungsu gitu ya Namun yang terjadi adalah Sangat berbeda dari apa yang dibayangkan oleh si Bungsu Si Bungsu sudah merancang kata-kata ini Bapak aku minta maaf Aku begini-begini-begini Aku mau kerja Bapak Aku nih Kamu enggak harus menganggap aku anakmu Tapi anggap aku pegawainmu Tapi yang terjadi adalah Si Bapak Ternyata kepergian si Bungsu Membuat si Bapak merindukan anaknya Dia merindukan anaknya yang pergi Dia berharap anaknya suatu hari akan kembali Si Bapak tidak punya bayangan Apa yang akan terjadi pada si anak Tapi yang tahu si Bapak mengasihi anaknya Jadi bayangkan ketika si anak pulang Dia pasti pulang dalam keadaan yang tidak baik bukan Dia kurus kering Dia kelaparan Dia menggunakan baju yang tidak Mungkin tidak bersih Mungkin sudah berhari-hari Dia enggak pernah ganti Mungkin dia bau Mungkin dia tidak enak dilihat Tapi ketika si Bapak ini yang mengasihi anaknya Dengan sumbu-sumbu Dia kemudian merangkul anaknya Anakku, anakku engkau telah pulang Kebahagiaan si Bapak ini Begitu besar Nah ketika kasih Bapak yang begitu besar ini Diterima oleh si Bungsu Dia masih bingung aja Pasti bingung dong Dia terlebih lagi si Bungsu akan bingung Ini si Bapak gimana sih Aku kan udah berdosa Masa ia dia memeluk aku Merangkul aku Dia memberikan aku pakaian yang indah Dia memberikan aku cincin, sepatu Bahkan Bapak membuatkan pesta Bagi aku Supaya orang-orang bersuka cita Karena aku sudah pulang Bayangkan hati si Bungsu Betapa dia terharu Betapa dia memiliki penyesalan yang luar biasa Kenapa aku melukai hati Bapakku dengan perbuatanku Kalau ini yang terjadi pada si Bungsu Sebuah penyesalan Tentu Kita semua berharap Kelanjutan dari kisah ini adalah Si Bungsu kemudian Berubah dari sikapnya yang lama Dan dia kemudian menjadi Anak yang lebih bertanggung jawab Anak yang mengasihi Bapaknya Dengan lebih sungguh-sungguh Dan anak yang senantiasa Dan mau dekat dengan Bapaknya Dan tidak lagi mementingkan Keinginan duniawi Itu yang kita harapkan bukan? Ketika kita kembali kepada Bapak Setelah kita melahirkan diri dari Bapak Di dalam hati kita Haruslah ada penyesalan Sehingga ketika ada penyesalan Maka pertobatan itu akan Berlanjut dengan sikap hati yang berubah Nah om opa dan bapak ibu Yang dikasih oleh Yesus Kristus Di dalam ratapan 3 Ayat 22 dan 25 Yang kita baca tadi Bahwa dikatakan Tidak berkesudahan Kasih setia Tuhan Dan tak habis-habis rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap Kepadanya Ini adalah sebuah ungkapan Yang begitu Tulus dari Nabi Yeremia Ketika dia melihat Bangsanya Hancur Bangsanya dikuasai oleh bangsa lain Bangsanya tidak punya pengharapan Bangsanya sudah di dalam titik Yang paling rendah Tapi Nabi Yeremia Mampu mengungkapkan bahwa Kasih setia Tuhan Tidak habis-habisnya Rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi Nah om, opa, saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Yesus Kristus Di dalam titik kita yang terendah Apakah kita mengingat Bapak? Apakah kita mengingat Tuhan? Bahwa ketika kita mau Kembali kepadanya Tuhan akan merangkul kita Seberapapun terpuruknya kita Seberapapun dalamnya kita Masuk ke dalam kegelapan Asalkan kita mau kembali Kepada Bapak Dia akan merangkul kita Dia akan membuat kita Kembali menjadi bersih Dia akan membalut luka-luka kita Seperti si Bapak Ketika dia melihat si bungsu Yang dalam keadaan tidak baik Dia memberi makan Memberi sepatu Memberi pakaian Demikian juga Bapak akan Memulihkan kita Bapak akan membuka tangannya Lebar-lebar Karena kecilnya begitu Luar biasa bagi kita Biarlah kita juga memiliki hati Yang tidak seperti Si sulung Ketika sulung yang di dalam Keadaan baik-baik saja Bersama dengan si Bapak Menikmati Hal-hal yang baik bersama Bapak Tapi ternyata Dia tidak bisa bersuka cita Ketika adiknya yang hilang Sudah kembali Dia hanya melihat Anak ini Anakmu Dia berkata Anakmu Dia bukan berkata Adikku Tapi dia berkata Anakmu Disitu si sulung Sedang menyalahkan Bapaknya Mengapa Bapak Tidak bijaksana Seharusnya Kalau ada anak Yang melakukan seperti dia Harusnya dihukum Harusnya diberi konsekuensi Tapi Tidak Ternyata Si sulung Melihat si Bapak Mengasihi Adiknya Dia tidak bisa bersuka cita Karena di dalam hatinya Selama ini Saya mengikuti Bapak Tapi saya tidak pernah Digituin Ini adalah orang-orang Yang mengikuti Tuhan Dengan segala Ketaatan ritual Mungkin dia Melayani Mungkin dia rajin Bacaan kitab Mungkin dia rajin Berdoa Mungkin dia rajin Puasa Tapi hatinya Tidak sungguh-sungguh Mengasihi Bapak Dia melakukan itu Sebatas kewajiban Karena saya orang Kristen Maka saya melakukan Ini semua Tapi di dalam hatinya Tidak ada kasih yang tulus Sehingga ketika Ada orang yang Bertobat Dari kehidupannya Yang lama Malah kita mungkin Melihat Aduh seharusnya Dia jangan mudah Sekali diterima Seharusnya Dia dihukum dulu lah Seharusnya Dia diberi konsekuensi dulu lah Tapi tidak Si Sulung melihat bahwa Hanya dialah yang Pantas menerima itu semua Nah om opah Saudara-saudara Ku yang dikasih oleh Yesus Kristus Demikianlah kita Menjadi orang yang Seperti apa Apakah si Bungsu Atau si Sulung Tapi Siapapun kita Apakah kita Si Sulung Apakah kita Si Bungsu Adakah si Bapak Yang tidak terbatas Bagi kita Adakah si Bapak Yang selalu Siap menerima kita Berapapun Kekecewaan Yang kita Buat Bagi Bapak kita Dia akan Mengampuni kita Di dalam rangkaian Perumpamaan Kisah anak yang hilang Ini merupakan Penutup dari Perumpamaan Yang dua Sebelumnya Yaitu Domba yang hilang Dan dirham yang hilang Ini semua Menggambarkan Sikap Bapak Sikap Kasih yang Tak berbatas Dia akan mencari Domba yang hilang Domba yang maunya Berjalan Kesana Kesini Tanpa peduli Gembalanya Atau Bapak adalah Yang akan mencari Dirham yang hilang Sekalipun jumlahnya Kecil Dia akan mencari Sampai ketemu Ketika Ketemu Domba Dirhamnya itu Dia akan memanggil Teman-temannya Dan berpesta Nah Oma-opak Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Oleh Sius Kristus Ini adalah Sebuah Kisah yang Luar biasa Sebuah Perenungan Yang mendalam Betapa Kita bersyukur Memiliki Bapak Yang kasihnya Tak berbatas Namun Dia merindukan Agar kita Kembali Mungkin Kita meninggalkan Tuhan Mungkin Kita mengecewakan Tuhan Mungkin Kita mengandalkan Diri sendiri Mungkin Kita menganggap Tuhan Pergumulanku Terlalu berat Sehingga Bahkan Engkau Sasi Tidak Sanggup Menolongku Baiklah Saat ini Saya mengajak Oma-opak Bapak Ibu Dan Saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Kita merendahkan Diri kita Di hadapan Tuhan Kita mau Melangkah Maju Tidak Tidak Lagi Di dalam Kegelapan Tidak Lagi Di dalam Perbuatan Kita Yang Menjauh Dari Tuhan Saya Mengajak Oma-opak Bapak Ibu Saudara Sekalian Melangkah Laman Dekat Pada Tuhan Lihat Disana Bapak Menunggu Lihat Disana Tamannya Sudah Terbuka Menanti Agar Engkau Dan saya Pulang Kepada Bapak Pulang Kepada Kasihnya Bersatu Bapak Kiranya Perenungan Kita Pada Hari Ini Boleh Menguatkan Kita Semua Agar Kita Boleh Semakin Mengasihi Tuhan Dan Semakin Mengucap Syukur Atas Kasihnya Yang Tak Berbatas Amin Mari Oma Opa Bapak Ibu Yang Terkasih Oleh Yesus Kristus Kita Bersama Sama Menaikan Doa Syampaat Kita Tuhan Alah Bapak Kami Yang Surga Terima Kasih Bapak Untuk Setiap Firman Yang Kau Tabur Di Dalam Hati Kami Biarlah Kami Boleh Menjadi Tanah Yang Subur Sehingga Firman Boleh Berakar Dan Boleh Bertumbuh Serta Boleh Berbuah Di Dalam Kehidupan Kami Tolong Kami Tuhan Agar Kami Boleh Mengasihi Engkau Dengan Sungguh Sungguh Tolong Kami Untuk Senantiasan Mengucap Syukur Untuk Kasih Bapak Yang Begitu Melimpah Di Dalam Kehidupan Kami Dan Mampukan Kami Tuhan Boleh Mengasihi Orang Lain Bukan Dengan Standar Kami Karena Kami Tahu Standar Bapak Dan Standar Yang Pahling Terbaik Yaitu Kasih Yang Tak Bersyarat Kasih Yang Tak Berbatas Ampuni Kami Tuhan Kalau Kami Sering Sekali Tuhan Bersikap Seperti Anak Yang Sulung Yang Menilai Orang Berdasarkan Penilaian Kami Ampuni Kami Juga Kami Kami Bersikap Seperti Si Bungsu Yang Mengiyah Nihakan Kasih Bapak Kami Juga Bersyukur Tuhan Engkau Boleh Merangkul Kami Semua Engkau Boleh Mengampuni Dosa-dosa Kami Bahkan Engkau Relam Mati Bagi Kami Biarlah Kami Boleh Menyatakan Suka Cita Kami Atas Kasih Dengan Hidup Dengan Sungguh Hidup Dengan Mengasih Engkau Dan Sesama Kami Terima Kasih Ya Bapak Kami Berdoa Untuk Anak Anak Ya Tuhan Yang Kesehatan Dan Juga Untuk Melindungi Orang-orang Yang Di Sekitarnya Juga Ya Bapak Kami Juga Berdoa Untuk Oma Opa Atau Bapak Ibu Yang Belum Divaksin Agar Kami Semua Boleh Menanti Dengan Sabar Agar Kami Semua Boleh Bersikap Aktif Di Dalam Proses Pelaksanaan Vaksin Ini Ya Tuhan Kami Berdoa Untuk Keluarga Kami Untuk Anak Kami Orang Tua Kami Untuk Seluruh Keluarga Kami Berkati Kami Semua Ya Bapak Biarlah Di Masa Pandemi Ini Kami Semua Boleh Dalam Keadaan Sehat Dan Terlebih Lagi Kami Boleh Tetap Saling Mengasihi Walaupun Kami Sulit Untuk Bertemu Seperti Dahulu Ya Tuhan Biarlah Kami Boleh Berdoa Ya Tuhan Untuk Anak Anak Mu Yang Kau Panggil Sebagai Para Pengurus Di Komisi Jemaat Senior Berkati Mereka Juga Tuhan Mampukan Mereka Untuk Melayani Tuhan Dengan Sukacita Dengan Sehati Kami Berdoa Akhiranya Di Dalam Pergumulan Kami Semua Sebagai Anak Anak Tuhan Engkau Hadir Menolong Kami Memampukan Kami Sehingga Kami Sebagai Anak Anak Tuhan Senantiasa Dikuatkan Hanya Di Dalam Kau Saja Tuhan Terima Kasih Bapak Berserah Tuhan Untuk Seluruh Pergumulan Kami Sebagai Gereja Berkati Kami Agar Kami Memancarkan Kasih Tuhan Dimanapun Tuhan Memutus Kami Berkati Kami Anak Anak Mu Yang Masih Bekerja Berikan Kami Kekuatan Berikan Kami Kemampuan Untuk Memancarkan Kasih Kristus Berikan Kami Kemampuan Untuk Menjadi Teladan Dimana Tuhan Memutus Kami Berkati Bangsa Dan Negara Kami Di Dalam Seluruh Pergumulan Kami Di Dalam Kepemimpinan Para Pemimpin Kami Mampukan Mereka Terboleh Memimpin Dengan Sungguh Jauhkan Dari Segala Tindakan Penyalah Gunaan Kekuasaan Yang Berserah Kepadanya Tuhan Untuk Kami Sebagai Anak Tuhan Kami Yakin Percaya Tuhan Yang Paling Mengenal Kami Tuhan Yang Paling Tahu Karena Kami Tahu Di Dalam Bapak Saja Tuhan Kami Beroleh Kedamaian Terima Kasih Tuhan Yang Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Ngucap Syukur Amin Oma Opa Bapak Ibu Sekalian Kini Tiba Kita Memberikan Yang Terbaik Kepada Tuhan Kita Memberikan Persembahan Sebagai Tanda Syukur Kita Kepada Tuhan Oma Opa Persembahannya Bisa Dimasukkan Kedalam Amplop Kemudian Bisa Dititipkan Kepada Tua Yang Ada Di Belaya Oma Opa Masing-masing Atau Bisa Juga Oma Opa Transfer Untuk Kereja GKI Kemang Pratama Nah Sambil Persembahan Kita Siapkan Mari Bersama-sama Kita Akan Menaikkan Pujian Kita Persembahan Hati Alah Bapak Sungguh Besar Kasihmu Engkau Selalu Hadir Dalam Setiap Langkahku Sungguh Indah Ku Menjadi Anakmu Hidup Dalam Kasihmu Kasih Yang Tak Ternilai Tak Sang Lupa Menas 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 Menyanyi Menyanyi Yang Ku Bisa Terima Persembahan Akiku Nyanyi Terima Pujian Keparamu Ini Liriku Jadi Terima Aku Terima Bapak Persembahan Hati Terima Terima Bagaimana ini yang ku bisa Bapak terima lah Persembahan hatiku Nyanyian pujian kepadamu Ini diriku Jadikanlah aku Terima lah Bapak Persembahan hatiku Terima lah Bapak Persembahan hatiku Opa-opa mari kita bersatu dalam doa Kita mau bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami dalam surga Kami mengucap syukur Tuhan Juga berdoa Tuhan untuk hambamu Berdoa dan bersyukur Amin Oma-opa Tuhan Allah Bapak kami dalam doa 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 Terima kasih Terima kasih Kau cintamu yang tak patah Kau berikan hidupku Jadikan aku indah Terima kasih Oh Kau berikan hidupku Jadikan aku berharga Terima kasih Terima kasih Kau berikan hidupku Jadikan aku indah Terima kasih Kau berikan hidupku Jadikan aku indah Kau berikan hidupmu Jadikan aku indah Terima kasih Mari Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama berdoa dan menerima berkat Tuhan Tuhan ala Bapak kami yang di surga Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini Biarlah sekalipun dilaksanakan secara virtual Kami boleh tetap bersyukur Kami boleh tetap bersuka cita ya Tuhan Kami mau berjumpa kembali Tuhan di dalam ibadah kami selanjutnya Di bulan depan biarlah kami boleh tetap terus menjaga iman kami Menjaga suka cita kami Sehingga kami boleh selantiasa berbuah bagi sesama kami dan menyenangkan hati Tuhan Kami mau menerima berkatnya ya Tuhan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera Amin Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan di dalam sungai Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Oma-Opa Bapak Ibu sekalian Kita sudah selesai beribadah Kita sudah selesai bersekutu bersama-sama Terima kasih untuk Oma-Opa Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian Sudah menonton acara ini dari YouTube Terima kasih untuk semuanya Juga terima kasih untuk UBB yang hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita Ingat Opa kita akan bertemu lagi bulan depan Tetap sehat Tetap semangat Tetap suka cita Tetap memuji Tuhan Dimanapun Oma-Opa berada kita yakin Tuhan bersama-sama dengan kita Puji Tuhan Terima kasih